Ini smart homenya bisa diakses juga lewat HP loh temen-temen Ayo kita praktekin sekarang Jadi udah diatur gitu di HP Sekarang kita coba ya Ini kan udah nyala nih lampunya Kita coba matikan Pake ini dulu nih Tuh Wow langsung mati Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah Kita kali ini lagi ada di Serpong temen-temen Kita mau nge-review sebuah rumah yang dinamakan Go Home Residence Dia punya tagline itu Utsukushi Mizumi Apaan tuh artinya Artinya terlihat cantik Tapi koreksi apabila gue salah Jadi ini rumah disini tuh memang mengambil tema-tema desain Jepang temen-temen Rumah yang akan kita review ini Ini tipe Akarui Udah kayak orang Jepang belum? Akarui itu sendiri berarti bersinar atau terang atau cerah gitu loh temen-temen Kita lihat emang cerah sih ya Langitnya ya? Apa rumahnya? Terus selanjutnya apakah aku harus berbahasa Jepang? Enggak Oh ayo ugozaimasu Tipe Akarui ini punya lebar 7 meter Tuh kalau kita perhatikan emang lebar ya 7 meter panjang ke belakangnya 10 meter Dan nanti kita juga bakal lihat desain layout dari rumah ini tuh menarik banget Bisa ditiru bisa dijadikan inspirasi temen-temen Seperti biasa kita bahas fasad rumahnya dulu ya temen-temen ya Kita lihat kalau dari atas nih Kita mulai dari atas Jadi rumah ini tuh seolah-olah memberikan kesan teduh Kenapa? Karena atapnya kalau kita perhatikan tuh jadi dia lebih didorong ke depan gitu loh temen-temen Nanti kita lihat bagaimana konstruksinya Nah atapnya ini dia pakai genteng metal pasir Tuh genteng metal pasir warna hitam Jadi ini rumah lumayan tinggi ya Karena rumah ini tuh 1,5 lantai temen-temen Nanti kita explore di dalamnya Disini tuh udah disediain area untuk taman Dan ditatanya seperti taman-taman ala Jepang Ada bonsai-bonsaiannya kecil Bonsai bener? Bener Oke di bonsai-bonsai Terus ada bebatuannya disini Terus ada lampu-lampuan nih Ini yang bikin ala Jepang banget nih temen-temen Lucu ya Dan disini lanjut area carportnya Jadi tamannya tuh selebar 3 meter Area sininya kurang lebih 4 meter Nah ini kayaknya bisa masuk 2 mobil kecil nih Tapi kalaupun emang masih kurang lega Mungkin kalau gue ya Bakal ngepotong ini semua jadi area carport Jadi tamannya segitu aja Tapi itu preferensi masing-masing Gak selalu kayak gitu oke Nah ini kita perhatiin temen-temen Kenapa atapnya bisa didorong ke depan ya Jadi ada strukturnya nih Ini ada strukturnya Kayaknya nih ya Kalau kita lihat dari luar Dia pakai beton bertulang Jadi ada tulang-tulangannya besi Terus dicor beton gitu Untuk mensupport nih Si atapnya ini Nah ini ada jendelanya juga temen-temen Ini jendela di lantai mezanin Ini yang ngebikin rumah ini Desainnya tropical modern Banyak jendela dan bukaan-bukaannya Tuh disitu juga ada tuh di atas itu Tuh Dan terus kalau kita turun juga Ada jendelanya gede-gede Disini menuju area kamar Dan disitu menuju area dalam rumahnya sih Nah ini yang kita bilang tadi Kondut kan Jadi seolah-olah Kalau dari jauh dia kayak Kayu gitu temen-temen Padahal enggak Padahal itu bahannya dari fiber dan semen Jadi dia pastinya tahan terhadap cuaca Gitu Tahan hujan Tahan panas Aman lah kalau ditaruh di luar Dan di rumah ini udah include sama smart door lock nih temen-temen Udah kekinian Udah kekinian banget lah Nah ngebukanya udah sering kita sebutin juga ya Ini pake pin bisa Pake access card bisa Pake fingerprint disini bisa Maupun kunci konvensional yang ada di bawah sini nih Nah ini kita udah dipinjemin nih Access cardnya maupun kunci konvensionalnya Kita buka pake access card ya Unlock Taraaa silahkan masuk Eits tapi sebelum masuk kita copot sepatu dulu Kita ganti sendal Sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya Gantian sama aku ya Oh iya temen-temen Kalau misalnya kita masuk ke rumah-rumah Jepang Itu pasti pertama kali masuk ada pake sendal kayak gini dulu Tuh buat di dalam rumahnya Aku juga Oh iya sekalian aku mention nih Karena udah nge-shoot kesini ya Jadi lantai di rumah ini Itu dipakein vinyl nih Vinyl motif kayu Jadi Jepang banget ya Tapi pembelian di rumah ini Belum termasuk ini ya temen-temen Ini hanya inspirasi aja Nih temen-temen Begitu aku masuk ke dalam rumah Yang keliatan itu ada ruang makan Sama kitchen Di belakang sini Jadi dimana kah living roomnya Tunggu dulu aku mau cerita dulu Jadi di lantai satu ini Selain ruang makan sama dapur Ada juga kamar mandi di belah situ Sudah backyardnya Dan ada dua kamar tidur nih Satu dua Dan di tengah-tengah sini kan ada tangga nih Keliatan kan temen-temen Ini tangga menuju lantai mezzanine Living roomnya itu ada di atas situ Tapi nanti ya kita ke atas Bagus banget deh pokoknya Oke temen-temen sekarang kita fokusin dulu Untuk ke area makannya disini ya Kayak temen-temen lihat nih disini Dipasang meja yang cukup buat 4 orang Karena kursinya ada 4 Dan yang paling aku notice disini Ini tuh ruangannya terang banget ya disini Kenapa? Karena nih temen-temen bisa lihat sendiri Dia dikeliling oleh jendela yang gede Kayak gini nih Ada jendela disini Disini bahkan yang ini tuh bisa dibuka ya Terus ada juga jendela dan pintu disini Menuju backyard tadi itu ya Bayangin aja kalau misalnya yang ini dibuka Jendela yang tadi dibuka juga Disini tuh akan terjadi cross ventilation Jadi udaranya di dalam sini pasti Sejuk banget Seger gitu kan Dan dia disini udah pake roman shade ya Biasa rumah-rumah zaman now tuh Pasti pada udah pake kayak gini ya kan Dan dia pakenya yang black out Jadi ketika ditutup Cahaya matahari gak ada yang bisa menembus Masuk ke dalam ruangan ini Tuh jadi lebih teduh gitu kan Tapi sekarang kita buka dulu aja Biar terang Untuk kepentingan syuting Cahaya harus kita optimalkan Betul Ada juga nih temen-temen yang unik Eh bukan unik sih apa ya Inspiratif juga sih Oh iya ada juga yang inspiratif Karena disini udah pake smart switch nih Karena dia tuh kan juga udah smart home ya Jadi switchnya juga udah pake yang smart dong nih Mereknya Arbit nih Merek-merek yang lagi kekinian ya Kalau saklar biasa kan harus dicetek-cetek gitu ya Kalau ini gak Ini kayak disentuh aja nih Sekarang kita lanjut nih ke dapur Untuk dapurnya juga masih sama ya temen-temen Didominasi sama warna coklat dan putih Ya kan Jadi ala-ala Jepang banget gitu kan Nih untuk countertopnya Dia udah pake solid surface Ini tuh aku suka banget nih Kalau pake bahan kayak gini Kenapa? Karena ini tuh mudah banget perawatannya Gampang dibersihkan ya kan Untuk backspace-nya disini Dia pakein kaca ya Kalau untuk di rumah contoh ini Perawatannya mudah Jadi kalau misalnya dia terkena cipratan minyak Gampang dibersihkan Nih sink-nya cukup besar juga ya Ini model yang top mount gitu Karena dia di atas ya kan Sama kerannya bisa digeleng-gelengin Di sebelah sini ada kompor tanem Merk Modena Dia dua tungku Dan di atasnya nih Yang gak kalah penting ya Sering kita bahas Ada cooker hood ya kan Jadi Kalau masak seisi ruangan ini Gak bau asap gitu Kalau langsung kesedot kesini Gitu Nih untuk kitchen set-nya Tuh ada yang di atas Dia ini finishingnya Ini pake cat buko ya temen-temen Yang matte Dan dia juga udah soft closing nih Tuh Untuk di bawah ini juga tuh Ada laci-laci Untuk alat Untuk perlengkapan dapur Oke sekarang kita geser lagi Kesini dikit Ini ada yang unik nih temen-temen Ini tuh Pasti di custom Menyesuaikan bentuk kulkas Sama dispensernya nih Jadi dispensernya Dibuat disini Kulkasnya disini Jadi lebih rapih ya temen-temen Dan di atasnya Juga masih ada lemari-lemari lagi Sekali lagi ya temen-temen Semua yang ada disini Itu hanya inspirasi aja Kalau temen-temen Beli rumah disini nih Boleh dicontek nih Keren Kita lanjut yuk ke kamar mandi Eh tapi disini ada area wastafel nih temen-temen Ditambahin wastafel mini Mungkin yang kurang nih Harusnya ditambahin cermin juga disini Jadi yuk sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya Ini pas masuk ke dalam kamar mandi Jadi level lantainya diturunin ya Sekitar 3 cm nih temen-temen Dan di ujungnya sini Dikasih list aluminium Ini gunanya biar gak tajam gitu Permukaan sininya ya kan Jadi gak melukai kaki Oh iya aku lupa juga nih mention Disini juga dikasih plin ya Dari tadi Untuk kamar mandinya disini terbagi menjadi dua area Disini untuk toilet duduknya Dan disini untuk showernya Nih Untuk area showernya juga diturunin lagi nih Dari sini level lantainya tuh 3 cm juga ya kan Jadi airnya langsung mengalir Masuk ke dalam floor drain yang ada disini Begitu temen-temen Mengerti? Siap ukur Untuk diding kamar mandinya Dia udah full pake homogenous style motif marmer nih temen-temen Dia divariasi nih yang sebelah sini warna putih Yang sebelah sini warna hitam Ini ukurannya 30 x 60 Kayaknya kalau gak salah ya Berarti bener Dan di ujung sini dipasang kaca es nih temen-temen Untuk sumber cahaya Biar gak gelap kamar mandinya Tapi mungkin bisa ya dipasang model kaca es Yang model zigzag gitu loh Jadi ada ventilasinya Tapi mungkin karena ini di show unit Jadi untuk keamanan Dipasangnya yang tertutup rapat kayak gini Oke Setelah keluar ya Nah ganden gue yang menjelaskan Kita balik di area tengah dari ruangan ini ya Satu fitur yang paling enak menurut gue Itu silingnya disini tuh tinggi banget temen-temen Makanya ada Sampai ada lantai mezzaninya Titik tertinggi dari rumah ini Silingnya tuh sampai 6 meter Makanya Udara di dalam rumah ini pun juga terasa lebih seger Apalagi ada AC Ini yang paling bikin seger ya Toh ACnya taruh sini Nah terus kita lanjut disini ya Seperti yang temen-temen bisa lihat Di kamera ada backyardnya Backyardnya disini Ditata seperti Zen Garden Zen Garden tuh kan taman yang identik Dengan nuansa Jepangnya Bisa kita lihat ya variasiin Pakai batu koral warna putih Terus ada semenanya disitu Membentuk gini Jadi berbeda Sini koral warna putih Batu koral warna putih Sini batu koral warna abu-abu Dan disininya ada tanaman-tanamannya Ini gak yang Jepang banget sih Tapi menyerupai Ini bambu ya? Iya Bambu tuh Cina apa Jepang sebenernya? Hmm Dua-duanya ada Tapi lebih identik Cina Karena ada panda yang suka di bambu Kamu kan sukanya panda kan? Satu hal yang bisa bikin backyard ini jadi lebih cantik Itu kita nambah vertical garden teman-teman Mau itu dari tanaman sintetis maupun tanaman asli Itu bakal bikin area taman sini jadi lebih adem lebih hijau Setuju gak? Setuju Dan disini juga Dia udah pasangin canopy nih teman-teman Canopinya gak full ya Canopinya dia pake atasnya pake tempered glass Rangkanya dari besi hollow Udah sih Ya kita lanjut masuk ke dalam lagi Kita tutup ya Kita lanjut ke kamar tidur utama Yang menjanin kita save buat yang terakhir Karena dia yang paling istimewir Istimewir Yuk Ini dia kamar tidur utamanya Oh iya Ini pintunya pake sliding door nih teman-teman Jadi lebih menghemat ruang ya Gak kesini-kesini Maka kelaran coklat tua dia Karena coklat tua Dan kalau kita masuk Kita perhatiin penataan interiornya sebenernya itu simple ya Simple tapi Inspiratif Inspiratif Kalau zaman sekarang tuh bahasanya estetik Oh iya bener estetik Estetik Dan instagramable Instagramable betul Nah di kamar tidur utamanya dipasangin kasur queen size Lebar 160 cm Terus yang paling menariknya disini tuh Dipaknya pake model tatami bed teman-teman Jadi depannya tuh gak terlalu tinggi ya Nih dari sini ke bawahnya tuh gak terlalu tinggi Terus ini juga di cornernya dikasih semacam kayak karet gini Biar gak terlalu tajam Nah ini juga kasurnya tuh Modanya dimasukin ke dalam situ tuh Dikit tuh Nice juga ya Dan kasurnya depannya tuh langsung ngadep ke zen garden yang belakang tadi Ini jendelanya bisa dibuka ya teman-teman ya Jadi kebayang kalau bangun tidur bisa langsung memandangi taman yang cantik di belakang rumah Oh iya kalau kita perhatiin juga Ini tatami bednya nyambung sampe sini teman-teman Tuh Sampe sini jadi Ada satu permukaan lagi Bisa buah duduk Atau bisa juga Di lebarin lagi nih kasurnya Pake angking size Jadi mentok banget sampe sini lah Ya gak mentok sih Luas sampe sini Terus yang menarik juga disini Nih ini Kalau kita perhatiin bagian belakang ya Area headbed dari kasurnya Ini dia variasiin Ada wall panelnya kayak gini Ngekotak dari ujung sini sampe sana Sama ada spotlight Spotlightnya tuh ada tiga Terus belakangnya sini Dia kasih variasi yang lebih memberikan nuansa Jepang banget Nih wallpaper warna krem gitu Kasih lis-lis kayu Biar lebih cantik Dan headbednya pun juga warnanya juga masih match banget sama seluruhannya Keren ya Terus kita geser dikit ke area sini Ini meja riasnya temen-temen Dikasih cermin bulat Cermin lingkaran yang gede banget Dan gak lupa Dia masih ngasih aksen-aksen kayu nih di sekeliling cerminnya Terus ada tanaman sakura Tuh Tapi ini sintetis sih Bukan yang asli Dan disininya untuk area nyimpen baju-baju Dan perkakas lainnya Sini storage terbuka Sini lemari-lemarinya Dan lemarinya dia kasih Depannya cermin Jadi lebih mudah ketika kita sambil berkaca Ganti baju, dandan, segala macem Bisa juga pakai cermin ini Setuju? Setuju Kita udah janji kita mau praktekin smart home-nya di kamar Nih kita praktekin Bukan kita sih Neng Mifta yang praktekin Ini smart home-nya bisa diakses juga lewat HP loh temen-temen Ayo kita praktekin sekarang Ini kan kamar utama Nih kayak gini nih Jadi udah diatur gitu di HP Sekarang kita coba ya Ini kan udah nyala nih lampunya Oke Kita coba matikan Pakai ini dulu nih Tuh Wow Langsung mati Mati lampunya Selain pakai Ini dipencap disini Bisa juga pakai suara Pakai voice Caranya gini Coba suaramu yang merdu gimana? Oke kita praktekin ya Hidupkan kamar lampu utama Wow Lagi sengala Wow serba canggih ya sekarang ya Keren Kita lanjut ke kamar tidur anaknya yang ada di sebelah Yuk Sini Ini masih nanti ya Sabar Kita sampai di kamar tidur anaknya Oke Di sini juga pakai pintu sliding door teman-teman nih Dan cakepnya dia dibikin relnya ngumpet nih disini Diumpetin disini Ditutupin pakai Kayu-kayuan dari HP L Jadi lebih terkesan rapi Terus kalau kita perhatikan Nuansa kamar anaknya ini lebih colorful Karena ada wallpapernya yang menggambarkan suasana pegunungan Jadi ini Nggak sejepangnya kamar utamanya tadi ya Tapi tetap masih ada aksen-aksen jepangnya Di sini kasur anaknya tuh berukuran lebar 140 cm nih Kasur single ya kan Dan cantiknya Di sini Headbed Semuanya semua ya Itu divariasiin pakai light strip nih teman-teman Di sini ada light strip Jadi ngebikin ada ambience lightnya Nggak cuma di situ Di bawah depannya juga Tuh Ada ambience lightnya Membuat suasana kamarnya ini jadi lebih Enak gitu dilihat ya Lemarinya disini Dibikin lemarin model terbuka kayak gini Buat gantung-gantungannya Terus ini laci-laci di bawahnya Yang tertutupnya ya Semuanya udah pakai soft closing Tuh langsung nutup Dan menariknya Ini tuh mengambil space diantara Kamar tidur anak dan kamar tidur utama Kalau kamar tidur utama tadi Semua lemarinya ada disini Ini kita keluar dulu yuk Tuh diinget-inget ya Lemari Anaknya ada di pojok situ Ini dindingnya Nah ini Lemari kamar utama ada disini Jadi Satu dinding ini tuh buat Sebelah sininya buat lemari Di kamar utama Sebelah ujungnya buat lemari Di kamar anaknya Teman-teman Ini kan rumah dibangun di lahan yang terbatas Walaupun gitu Arsiteknya ini Pinter juga nih Dia pasti bisa menyematkan satu tangga Menuju lantai mezanin Walaupun memang Tangganya gak yang 100% safety buat anak kecil Kenapa? Karena ini banyak bukaan nih Takutnya nanti ketika anak kita Lagi naik Malah bisa kepleset Terus jatuh gitu kan Sudah yuk kita naik yuk Yeay Gantin lagi sama aku Dan kita udah sampe di lantai mezaninnya nih Teman-teman yang tadi kita udah mention di awal Dijadikan area living room Kamu kalo ada ruangan-ruangan yang unik yang bagus Pasti kamu yang mau review Soalnya lucu gitu loh Karena aku bagian yang lucu-lucu Aku bagian yang susah-susah Adil kan? Selamat datang di living room Miftah Pertama kali aku naik kesini Ini tuh bener-bener Kental banget ya Aksen-aksen Jepangnya gitu kan Jepang banget gitu loh Begitu ngeliat ruangan ini Nih kita mulai ya Dari plafonnya Dia full nih Dipasangin wall panel kayak gini Dari HPL ya kayaknya Dia full Dia mengikuti bentuk atap nih teman-teman Warna coklat muda nih Dikasih aksen garis-garis vertikal kayak gini Nih teman-teman Disini dipasang meja lesehan Terus ada bantalan-bantalan untuk duduk lesehan gini ya Sama di belakangku ini udah keliatan kan Ada rak-rak kayak gini Lucu banget tuh Bisa buat nyimpen-nyimpen buku Hiasan sama ada kimono-kimonoan Nih teman-teman Selain lesehan Disini juga dipasang kursi Kenapa nih kursinya Menghadap ke sana? Karena Di depannya tuh ada TV tuh TV-nya sih menurutku ukurannya pas ya Berapa inch tuh? 42 42 inch ya Dan ini tuh teman-teman Gak cuma meja TV aja Di bawahnya ini masih ada buat Storage nih laci-laci Buat penyimpanan Sama nih ada Lemarinya juga Di samping kanan kirinya Dikasih lampu nih Untuk menerangi bunga sakura Yang ada disini Oh iya Go Home ini Didesain oleh arsitek terkenal loh Yaitu PDW Architect Dan ini dia Master plan di Go Home Residence Teman-teman Nantinya Bakalan ada 4 tipe rumah Yaitu Niji Akarui Zizuka Dan Heiwa Kemudian ada Sawayaka Clubhouse-nya disini Terus juga Dikelilingi danau Asik banget deh Ini dia Gambaran rumah di Go Home Kalau udah jadi Banyak taman-tamannya Hijau banget Dan asri emang sih Yuk siapa yang udah tertarik nih Punya rumah disini Komentar di bawah ya Untuk lokasi dan lingkungan sekelilingnya Kayak gini teman-teman Dia punya akses Deket ke pintu tol Serpong Balaraja Terus deket juga Sama stasiun KRL Cicayur Maupun Cisau Pastinya deket juga ke BSD Cuma 10 menit tuh Ke Eon Mall Oke teman-teman Jadi tadi itu ya Kita udah keliling Review rumah Tipe Akarui ini Gimana Menarik banget kan Pasti teman-teman Sekarang penasaran nih Harganya berapa sih Jadi untuk tipe Akarui ini Harganya start dari 800 jutaan Dan Ada satu tipe lagi teman-teman Namanya tipe Niji Nih ya Bisa lihat disini Itu harganya mulai dari 600 jutaan Oke cukup sekian Review kita kali ini Semoga menginspirasi Teman-teman ya Rumah Jepang kali ini Jangan lupa subscribe Like Kalau teman-teman suka Comment dan follow Instagram kita Yang ada di bawah sini Bye Makasih udah nonton Gak dimatiin Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa